Pemirsa selain penertiban lalu lintas, pelaksanaan raksia kegiatan kepolisian yang ditingkatkan juga ditujukan untuk mengantisipasi sekaligus sebagai upaya meminimalisir berbagai tindak kriminalitas demi mewujudkan kondusivitas Kamtip Mas di Kota Sorong. Yang pertama penertiban lalu lintas, yang kedua menjaring kendaraan-kendaraan roda dua yang banyak dari hasil evaluasi banyak kejadian BKL, kemudian pencurian roda dua, ini banyak-banyak sekali. Jadi gunanya pelaksanaan sweeping hal ini, selain roda dua, alat tajam, kemudian yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. Artinya, mungkin pada saat sweeping, ada yang menemukan di kendaraan, dia menggunakan roda dua, kemudian ada alat tajam yang dia bawa. Ini harap untuk kita curigai. Kenapa pada saat malam ini dia menggunakan alat tajam pada malam hari? Kalau dia alasan menjaga diri, ya kita lihat dari alat tajam yang dia bawa. Anggara ini Sumbung, CWM Channel.